Anggota Polri berpangkat BRIP2 yang dilaporkan ke Propampolda Sulawesi Selatan dengan kasus penodongan diketahui bertugas di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. BRIP2 AH ditahan selama 7 hari usai aksinya menodongkan pistol ke sejumlah santri di pondok pesantren di Kabupaten Goa. Penyidik akan mendalami apakah terjadi kesalahan prosedur dan profesionalisme terkait penggunaan senjata api. Selain senjata api di Sita, BRIP2 AH juga akan menjadi sidang disiplin di Polrestabes Makassar. Sekarang terkait dengan adanya tindakan anggota yang dibuang, itu untuk saudara A sudah diperiksa, sudah diamankan di tempat khusus selama 7 hari. Dan begitu nanti kita tinggal menunggu proses sidangnya di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Dan itu update yang terkini. Dan itu sudah melakukan mediasi dan pertemuanan maaf antara pengelola dari pondok pesantren dengan kiam yang harus tamat dan kuatkan kiam yang harus saudara.